Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada channel Mahabbah Rasul Dan disini kita akan mendengarkan ya daripada Ustadz Muhaizat Kisah Rasulullah berdepan dengan pejembah berhala Dan semoga ini menambah wassal dan mengetahuan kita Menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dan juga menambah kecintaan kita kepada Allah SWT Karena hal-hal seperti ini Kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW akan menguatkan iman InsyaAllah ketika kita membaca Al-Quran Ada sebuah kalam yang saya pernah dengar ya guys Biarpun istilahnya kita itu penuh dengan dosa Tapi ketika kita belajar mengenal Rasulullah SAW Belajar mengaji dan lain sebagainya Maka sedikit demi sedikit nanti ya Dosa kita hati kita akan bersih juga ya guys ya Sama halnya ketika kita setelahnya ada tong sampah disini Tong sampah yang banyak lubangnya dan penuh dengan sampah Seperti itu bisa dikatakan kotoran-kotoran Lalu kita memerintahkan kepada seorang itu ya kan Untuk mengambil air dengan bak sampah itu sendiri Maka apa yang kita dapat tidak mendapatkan air Tapi yang kita dapatkan adalah tempat sampah yang bersih Karena kenapa tempat sampahnya menjadi wadah untuk air Dan Al-Quran itu ataupun kisah-kisah bagi Nabi Muhammad SAW juga Seperti itu Membersihkan hati kita Dengan istilahnya kita mendengarkan kisah bagi Nabi Muhammad SAW Maka insya Allah kita semakin cinta Semakin istilahnya tumbuh kecintaan kita kepada bagi Nabi Muhammad SAW Maka disitu insya Allah hati kita akan bersih Insya Allah Nah tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita play videonya Let's go Jangan lupa guys Like, Share, Share, Subscribe Mahabbah, Rasul TV Linknya di deskripsi ya Dan pengarah buat mari cerita Lagu mana Rasulullah berdepan dengan orang-orang pada masa itu Macam-macam Pada masa itu Yang bawa agama Islam, Nabi SAW Kita loh ini duduk mengajak Tak rasa apa Sebab Ramadhan duduk mengajak bagi Islam Orang yang mengajak pun Yang dengar pun Islam Ni orang yang nak lawan semata Kita pergi duduk mengajak Islam Sore, sore Kolek-kolek Oh, cua panggil Kolek-kolek sabi sore Dia mari mengajak Islam Oh, cuba Berat sungguh Macam-macam fitnah Macam-macam ujian Nabi temu dengan bangsa dia sendiri Tuduh Nabi Tak lekat tuduh Nabi Ya tuduh keluarga Nabi Dia tuduh isteri Nabi Tuduh anak menatu Nabi Macam-macam je ni Tetapi Nabi soba Nabi berdepan dengan masyarakat dia Dengan akal yang sangat hebat Dengan hati yang sangat lapar Hati kalau buat sepik-sepik Tak boleh jadi orang bawa agama Tak boleh jadi pendakwah Ulama gambar ke hati seseorang itu Seperti air Jika air yang sedikit Contohnya air ada dalam cawan Jatuh Jatuh najis Jadi najislah air itu Sebab apa Kerana air itu sedikit Air dia sedikit Kalau masuk sikit saja najis Masa Allah dunia Sepik lalu akal Sekabuk peruk lalu Stress lalu Anxiety lalu Depression lalu Tetapi hati ada Dia latih hati dia Akhirnya hati dia jadi kuat sikit Jadilah boleh sekolah Sebesar air sekolah Maka dia boleh menampung najis Air pergi dua kolah Masuklah najis setara mana Selagi mana dia tidak berubah Selagi itu Itu najis Maka hati manusia juga Kalau dia boleh meluas Sikit hati dia Sampai dua kolah Marilah masalah Gapa dia pun Tidak akan menajis Sikit hati dia Tidak akan mencemar Sikit hati dia Masya Allah Ada manusia Air hati dia Seperti air sungai Ngalis macam Marilah Gapa dia pun Tak ada masalah Hati dia sentiasa mengalir Betul Ada orang hebat lagi air Hati dia Seperti air laut Marilah Bangkai besar mana pun Masuk dari hati dia Senyai Tak berubah Tidak gapa Nutra berlaku-laku Allah Maka kalau kita nak bawa agama Hati kita Jenis sepi Boleh kata Sikit tekat Nak melatuh Maka tak tahu Ancam yang bunuh Itu biasa Standik KL Nabi macam-macam Lagu mana kita Sore-sore Berdepan dengan Masalah lagu ini Ini nak mari cerita Lagu mana Rasulullah Mu'amalah dengan orang Dia kata Ada sore Nama dia Hussain Walid ayah kepada Imrah Imrah bin Hussain Sahabat ni Sebelum dia masuk Islam lagi Ayah dia Hussain ni Suhu tak suhu Dia ni Kapi Kapi tujuh lapis Bapak Dia tak padah Sembah Soh Ya tak kong Sembah tujuh tak kong Tujuh berhala Dia sembuh Suhu lah Dia ni Maka dia kata Hak ni besok Hak ni Kerana Di zaman Nabi Dikelilingi Kaabah tu Tengah-tengah Kaabah tu Keliling jalan Kaabah Luar Kaabah Penuh dengan berhala Ada kata Ada Tiga ratus Nih puluh jenis Berhala Keliling Nabi Apabila Rasulullah Ajak kepada Agama Islam Kulula ilaha Illallah Tuflihun Eh Goyak gak Tiada tuha Yang sebenar-benarnya Hanya Allah Ta'ala Sahaja tuha Yang sebenar-benarnya Kamu akan berjaya Dunia pun akhirat Buh Ke Rasulullah Penuh menawar Ke kepada Bangsa Arab Kalau mu kata Ni aku jamin mu Mu akan ditakuti Oleh seluruh dunia Ha Rasulullah jamin Tapi ada orang Percaya Ada orang tak percaya Dengan janji Nabi ni Maka apabila Rasulullah Kata lagu tu Maka Dia kata Aja'ala Lihatana Ilaha Wahida Innahazalashay'un Ujab Wahai Muhammad Mu nak jadi Ketuhai kami Yang ramai-ramai Ini Tuhai yang satu Benda ni pelik Ya Muhammad Innahazalashay'un Ujab Eh benda ni pelik Ramai dengan sore Kamu nak besok Kaduk kocoh Ramai dengan sore Selok sore Tu Maka Orang kapi Nampak Ramai itu hebat Tetapi Rasulullah Mengajar Membetul Cara Pemikiran Orang kapi Itu salah Ramai ni Tak besok Sebenarnya Rumah yang besar Diangkat oleh Seratus orang Tetapi Kalau rumah yang besar Diangkat oleh Sore Sebenarnya Kehebatan Berada di Ketunggalan Di Wahdah 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 Ini Itu sebenarnya Hebatnya Buka di ramai Kalau ramai Tak besok Kerana ramai Itu saling Tolong-menolong Kau hebatnya Tunggal Maka aku Mengajuk kepada Ketunggalan Yang ni Tuhai yang Sebenar Dialah Paling hebatnya Maka Macam-macam Rasulullah Macam-macam Hani ni Hussein Ibn Imran ni Dia semua tujuh Berhala Maka Dia ni Oleh sehu Oleh tua Kalau kita Oleh tua Muka dia Oleh tua Oleh pergi rajuk Masalah Gapal dia Gapal dia Gapal dia Dia Oleh pembesar Pada zaman Quresh Oleh Oleh tua Nak tanya pendapat Gapal dia Gapal dia Maka Oleh kapi Apabila lagu tu Nak berdebat Dengan Rasulullah Surah tak pergi Dia pergi jumpa Ayah Benda dia Di jumpa Orang besar Suruh Hussein ni Kecek Dengan Rasulullah Dia kata Wahai Hussein Mua ni Orang hebat Mua orang besar Mua tak pada Dengan sah Semua Tujuh Semua Bisa lagi Kata Aku nak suruh Mua kecek Dengan Muhammad Aku tak nak Kecek Tak dengar Kata Sungguh Habis ring Dia kata Buat lagu ni Buat lagu ni Tak dengar Mua pergi Kecek Mua orang hebat Mua orang besar Takut Mua pandai Kecek Diplomasi Panggil Pandai kecek Takut Mua kecek Takut dia patuh Katanya Hussein Tak apa Kita pergi Ramah-ramah Kita pergi Ramah-ramah Temu dengan Muhammad Amba nak tengok Lagu mana Kak Mua dia Dia ajok Mua dia Maka Gilah Jalan-jalan Sapa dekat Pitu Umar Nabi Apabila Sapa dekat Pitu Umar Nabi Nabi ada Dengan sahabat-sahabat Dia Rasulullah Kata We jalan-jalan Hussein Nak mari Dia orang besar Rasulullah Kenal Orang besar Rasulullah Kata Buka jalek Buka jalek Orang besar Nak mari Nabi Orang kapi Dia mulia Okey lagi Orang kapi Orang kapi Mari Tapi dia Kata Buka-buka Dia nak Mari jumpa Dia orang besar Kena hormat Dia Kita ni Meteh-meteh Kita orang besar Sikit Hormat Adab kita Kalau orang besar Masuk majlis kita Kita kena hormat Dia Sekalipun Dia orang besar Buka dari bidat agama Tapi dia orang besar Kita nak kata Lagaimana Kena jaga Marwah Dia Itu ada Kita orang Islah Maka kalau dia orang besar Kena ajak Dia Kena ajak Dia mari Kedepan Itu Cara Basuh Ni duduk Selor Tak kenal Tak tengok Tak tahu Tak hormat Kepada Maka 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 Rasulullah Apabila Maka Rasulullah Rasulullah Daripada Orang Maka Takkan 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 Orang Besar Kita duduk Macam Itu Sebab Kita Lagi Besar Tak Islam Tak Mengajarkan Kata Masa Kan Oke Guys Itu saja Video kali ini Terima kasih Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Dan Buat Kawan Semua Yang Nak Tahu Kelanjutan Daripada Ceramah Tengok Langsung Di Mahabbah Rasul TV Oke Itu saja Video kali ini Terima kasih Sampai Selesai Saya Pemiru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih